Pemirsa Kajari Oku meminta para kades di Kabupaten Oku untuk tidak politik praktis, hal itu agar situasi aman dan kondusif. Kepala desa di Kabupaten Oku diminta untuk tidak berpolitik praktis guna menciptakan kondisi yang kondusif di desa. Hal itu dikatakan Kajari Oku, Koirun, Parapat setelah menggelar sosialisasi penggunaan dana desa beberapa waktu lalu. Dikatakan Koirun, Parapat, mengingatkan para kades adalah peran yang sangat strategis di desa. Selain itu, kades juga bisa memastikan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut dalam pesta demokrasi. Kemudian, para kades diminta untuk selalu menjaga integritas dan transparansi dalam penggunaan dana desa serta tunduk pada aturan dan regulasi yang berlaku. Yang menekankan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada mereka dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi begini, ini kan tadi kita sampaikan beberapa paparan bahwa 2024 ini juga ada penelatan memilu 2024. Jadi sepakat, kita sampaikan juga bahwa ini kan peran strategisnya Bapak Ibu, kades kan sangat penting, terutama untuk menciptakan kondusif di desa dan juga memastikan partisipasi aktif masyarakat ikut dalam pesta demokrasi ini. Tadi kita sampaikan juga dan semua sepakat akan menciptakan, mendukung kondisi yang kondusif di Kabupaten Oku, kira-kira begitu. Himawan ini diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dan lembaga hukum di Oku untuk memastikan bahwa pemerintah desa tetap netral dan efisien dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Ari Pranika, Palkipi Oke, satu, dua, tiga...